salam inspiratif salam semangat ibu bapak guru hebat pada kesempatan ini saya akan berbagi soal yang sedang lagi in dan memang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan perdidikan nasional yaitu bahwa tuntutan guru saat ini adalah bagaimana memaknai dan mengimplementasikan pembelajaran yang terpusat pada aktivitas siswa karena kata kuncinya adalah aktivitas siswa berarti harapannya guru tidak lagi menggunakan model-model atau pola-pola yang konvensional dalam seni pembelajaran karena sudah pasti relevansinya sangat kurang hal itu menjadi tanda yang harus dipahami oleh semua guru mengingat bahwa saat ini kita sudah masuk di era disrupsi bahwa ketidakpastian itu bisa muncul kapan saja dan dimana saja oleh sebab itu bahwa perkembangan pengetahuan teknologi yang saat ini begitu tidak bisa kita biarkan saja dan juga kita tidak bisa ketika kita hanya diam tetapi tidak adaptasi ini akan memberikan dampak oleh sebab itu ini menjadi satu permasalahan bangsa ini bahwa sebenarnya rendahnya kualitas pendidikan dibandingkan di negara-negara lain itu yang pertama sudah dibahas dalam beberapa adisi di forum-forum besar soal masalah pendidikan yaitu tentang diperasi dan mengoperasi bahwa konsep-konsep pendidikan yang diberikan ini hanya berasumsi dan bertitikkan pada yang namanya aspek pengetahuan sedangkan keterampilannya dipertanyakan oleh sebab itu tidak heran manakala kita menjumpai terkadang anak-anak ini cepat dalam menguasai konsep-konsep hafalan tapi ketika diterapkan dalam problematika atau permasalahan sehari-hari dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau interaksi yang ada di sekeliling kita mereka akan kesulitan dalam memecahkan permasalahan maka salah satu kunci adalah problem solving ini yang harus dimiliki nah modal untuk mencapai hal tersebut salah satunya adalah diwujudkannya sebuah pembiasaan bahwa siswa menjadi aktif dari dirinya sendiri siswa tergerak dan termotivasi untuk belajar dengan dirinya sendiri oleh sebab itu penguatan literasi dalam hal pengetahuan umum ini juga harus ditumbuhkan di dalam setiap kegiatan pembelajaran dan bahkan itu akan menjadi lebih baik jika sudah menjadi sebuah budaya oleh sebab itu soal paradigma pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa tidak cukup hanya dikuasai oleh seorang guru tetapi ini harus menjadi sebuah gerakan bersama siswa juga memahami konsep yang diberikan guru dan orang tua juga memahaminya maka ketika iklim ini bisa tercipta dengan baik saya yakin bahwa pembelajaran itu akan berjalan dan memberikan dampak-dampak yang konstruktif untuk perkembangan pendidikan di Indonesia nah maka peran guru sangat dibutuhkan dan guru perlu memahami bahwa siswa menerima pembelajaran yang berkualitas itu seperti apa maka adanya pergeseran fokus kegiatan dari guru ke siswa tetapi sekarang siswa menjadi subyek didik atau subyek belajar ini harus diberikan maksimalkan harus diberikan eksplorasi sehingga pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa ini bisa dimaknai dan memberikan manfaat karena pembelajaran yang terpusat pada guru ini cenderung membuat siswa lebih individualis mereka sulit untuk bisa berinteraksi satu sama yang lain dan mereka juga kurang memahami dalam hal bagaimana menciptakan ruang kritis karena orientasinya bukan pada pemecahan masalah tetapi lebih kepada bahwa kemampuan itu hanya sebatas pada pengetahuan maka ketika itu diterapkan ini akan menjadi masalah besar oleh sebab itu pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa ini menjadi sebuah proses untuk mendorong agar siswa terlihat atau terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan pertimbangkan karakteristik siswa pembelajaran yang dipusatkan dalam aktivitas siswa ini menjadi dasar dalam perencanaan proses pembelajaran pelaksanaan pembelajaran ataupun evaluasi pembelajaran nah, dalam hal ini melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas siswa memungkinkan siswa untuk bisa belajar secara mandiri berpartisipasi aktif terintegrasi satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan aktivitas mereka maka rancangan-rancangan pola-pola berpikir-pikir itu akan menjadi lebih terarah lebih terfokus karena sudah dibangun dari setiap problem solving yang ada dan diberikan sebagai suatu permasalahan dalam setiap pembelajaran nah, oleh sebab itu pelaksanaan pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas siswa ini perlu disesuaikan dengan keragaman atau aktivitas siswa oleh sebab itu tuntutan saat ini adalah bagaimana guru bisa melayani keragaman yang ada di dalam setiap kelas maka itu tidak bisa disamakan tetapi guru perlu memaknai bahwa siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda siswa itu unik mereka punya kelebihan, punya bakat, punya minat yang berbeda dan itulah yang harus dikeluarkan bagaimana mutiara-mutiara terpendam di dalam setiap para siswa itu bisa keluar dengan sendirinya dan membawa dampak yang sangat positif maka ketika siswa sedang belajar secara mandiri mereka bisa memikirkan ide-ide kreatif atau membuat catatan soal diskusi dalam kelas, dalam kelompok mengerjakan tugas, membangun sebuah proyek scaffolding yang mana pada hakikatnya bahwa penerapan pembelajaran ini menekankan pada pemahaman konsentrasi siswa yang terintegrasi satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pelajarnya bahwa penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas siswa ini harus direncanakan dan diupayakan benar-benar bisa matang karena hal ini akan menjadikan sebuah tantangan sendiri bagi setiap institusi pendidikan baik itu guru ataupun para siswanya nah tantangan guru dalam menerapkan pembelajaran ini adalah berkaitan raca-racur dengan bagaimana manajemen sekolah dan ini perlu fokus terhadap penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia bagaimana guru ini bisa menjadi aktif dan terlibat dalam meningkatkan kompetensi mereka mulai dari melakukan pencarian menambah pengetahuan memper-upgrade skill-nya oleh sebab itu tuntutan belajar bukan hanya pada para siswa dan ini sangat tidak bisa dan tidak relevan sekali manakala tuntutan hanya diberikan pada para siswa tetapi gurunya harus mau belajar harus mau berbenah harus mau berubah ingat pada saat ini guru bukanlah satu-satunya sumber belajar tetapi bagaimana guru bisa memberikan fasilitas bisa menggerakkan para siswa menjadi lebih produktif ini menjadi penting sekali bahwa sebenarnya ada pergeseran yang fokus dari guru menjadi fokus kepada siswa oleh sebab itu hubungan dan tanggung jawab peran dan nilai guru ini juga menjadi berbeda dan ini harus menjadikan pemahaman latar belakang pemahaman kerangka dan seterusnya ini juga menjadi sebuah penekanan terhadap apa ya tujuan mencapai tingkat yang lebih tinggi keterampilan para siswanya itu bagaimana bisa dikelola dengan baik dan saya percaya bahwa hanya dengan pembelajaran terpusat pada aktivitas siswa maka pembelajaran itu akan menjadi benar-benar bisa bermakna dalam setiap kehidupan dan bagi mereka tentu untuk masa depan mereka karena kita nggak bisa lagi kalau kita hanya diam kemudian tanpa mengintergasikan teknologi dan pembelajaran oleh sebab itu teknologi, pedagogical, and content knowledge atau TPAJK ini perlu diberikan kepada para siswa sehingga koneksi itu ada baik siswa yang berada dalam kelas bagaimana mereka bisa mengakses pembelajaran itu baik daring ataupun tidak tetapi kita benar-benar mempersiapkan mereka tujuannya apa? bahwa kecakapan-kecakapan untuk menumbuhkan untuk membangun membangun kompetensi abad 21 ini sudah ditanamkan pada para siswa dan semoga ini bisa memberikan manfaat salam bahagia salam inspiratif ibu bapak guru hebat selamat menikmati